15 Makanan Halal di Korea Selatan Beberapa muslim Indonesia yang pergi ke Korea Selatan bahkan membawa persediaan makanannya sendiri untuk dikonsumsi di sana. Agak repot memang, tapi menurut mereka hal tersebut merupakan jalan keluar satu-satunya berkaitan dengan makanan halal ini. Masalah lain yang menjadikan langkahnya makanan halal ini adalah kita tidak punya informasi yang cukup mengenai makanan halal di Korea ini. Jika pun ada, terkadang kebanyakan informasinya ditulis dalam bahasa Korea. Dan ini menjadi kesulitan tersendiri. Bagi anda yang hendak berkunjung ke Korea Selatan atau hanya ingin tahu saja mengenai makanan-makanan apa saja yang termasuk halal di Korea Selatan, berikut ini daftarnya. Kebab Kebab memang merupakan makanan asli khas Korea Selatan. Namun jika anda sedang berada di negeri Kingshan dan tidak menemukan makanan Korea yang halal, kebab dapat menjadi alternatif pengganjal perut. Rasanya juga tidak kalah enak. Kebab bahan dasarnya ini daging. Dagingnya bisa berupa daging sapi atau daging domba. Tapi jangan khawatir, daging yang digunakan bukan daging yang haram. Ini karena biasanya kebab ini adalah menu yang disajikan di restoran-restoran Turki yang memang berlabel halal. Anda dapat menikmati kebab Turki ini di daerah Islamic Street. Di sana ada restoran dengan nama Salam. Restoran ini dibuka setiap hari. Jam operasinya pada pukul 12 siang hingga pukul 10 malam. Ayam Tandori Ayam Tandori Ayam Tandori juga merupakan menu yang tidak kalah nikmat dan menggugah selera. Ayam Tandori atau juga sering disebut Tandori Merck adalah makanan khas dari India. Bahan utama dari Tandori Merck adalah ayam yang dipadu padankan dengan beberapa bumbu dan juga campuran yogurt. Jangan khawatir, ayam Tandori yang disajikan di restoran ini adalah makanan yang halal. Di restoran India bernama Waswan yang letaknya berseberangan dengan Masjid Pusat Diesel. Restoran India tersebut memang khusus menyajikan makanan-makanan halal dan cocok untuk para pelancong muslim yang memang diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang berlabel halal. Nan Nan juga sangat direkomendasikan bagi muslim yang sedang berada di Korea Selatan. Nan ini merupakan sejenis roti yang dibuat dengan campuran roti dan dipanggang di dalam oven. Sebenarnya nan ini biasa disajikan sebagai teman bersantap bersama ayam Tandori. Nan ini juga biasa digunakan sebagai pengganti nasi oleh masyarakat India. Bahan utamanya tentu tidak melibatkan daging-dagingan, hanya tepung terigu serta ragi yang dicampur. Nan juga bisa ditemukan di restoran Waswan. Tentu tidak ada salahnya memakan makanan India di negeri Korea. Bahkan ini bisa jadi akan menambah pengalaman kuliner Anda. Biryani Biryani adalah makanan khas India yang kelezatannya diakui oleh dunia. Bila Anda belum sempat ke India dan sedang berada di Korea Selatan, Anda bisa menikmati makanan yang sangat lezat satu ini meski di Korea. Bahan utama dari biryani ini adalah nasi khas India yang diolah dengan bumbu khusus khas untuk biryani. Disajikan dengan olahan ayam atau daging lainnya, serta bahan pelengkap seperti tambahan sayuran dan bawang bombay. Anda bisa menikmati masakan yang lezat ini di restoran Waswan yang berada di Seoul atau di touch police jika Anda berada di Itawan atau Yongsan. Bimimbab Datang ke Korea Selatan tapi tidak memakan makanan khas Korea Selatan tentu tidak lengkap rasanya. Bimimbab adalah makanan khas dari Korea yang berisi campuran daging dan sayuran. Sayuran yang digunakan untuk menu bimimbab ini sangat beragam seperti jamur, timun, toge hingga wortel. Untuk mendapatkan bibimbab dengan label halal, Anda bisa datang ke restoran Hanok di Mok Myok Sanbang. Di restoran tersebut juga banyak tersedia berbagai masakan khas Korea lainnya berlabel halal dan aman untuk kaum muslim yang tinggal di sana maupun turis yang berlibur. Karena makanan ini berisi sayur mayur segar. Sup kacang pedas Sup kacang pedas ini merupakan makanan khas Korea lainnya yang dapat para pelancong muslim nikmati ketika berada di Korea Selatan. Tentu dari namanya kita sudah tahu bahwa bahan utama dari makanan Korea satu ini adalah kacang yang diberi bumbu sedemikan rupa sehingga menjadi sup dengan rasa yang pedas. Sup kacang pedas dengan label halal ini bisa Anda nikmati di restoran Sabana. Tidak hanya sup kacang pedas khas Korea saja yang bisa Anda nikmati tetapi makanan-makanan untuk vegetarian lainnya dan diceminal. Sangsion Gui Sangsion Gui adalah makanan khas Korea yang berbandasa ikan, tepatnya ikan makarel. Dalam bahasa Indonesia, Sangsion Gui ini artinya ikan panggang, namun saat memasak makanan ini ternyata ikan makarel di sini tidak dipanggang melainkan digoreng. Sangsion Gui ini merupakan makanan khas dari negara Korea. Patut untuk Anda coba, selain halal, rasanya juga tidak kalah lesan. Ikan yang digunakan pun segar, hasil tangkapan nelayan yang langsung didistribusikan di pasar. Oleh karena itu, ikan ini tidak akan mengeluarkan bau amis saat dipanggang. Mayuntang Mayuntang ini juga salah satu makanan tradisional Korea Selatan yang sangat recommended bagi pelancong muslim. Makanan dasar ikan yang direbus dengan bumbu sedemikian rupa dan memiliki rasa yang pedas. Makanan ini sangat cocok di musim dingin karena disajikan di hot plate yang dapat terus menghangatkan makanan meski sedang dikonsumsi. Mauntang menjadi makanan favorit masyarakat Korea karena rasa sup yang segar dengan daging ikan yang kenyal semakin menambah nafsu makan saat tubuh terasa beku karena cuaca dingin. Sundubu Jigai Sundubu Jigai merupakan makanan khas Korea yang terbuat dari tahu dengan kuah dan bumbu yang cukup pedas. Rasa dari Sundubu Jigai mungkin akan mudah beradaptasi terhadap dida kita. Dan rasanya pun tidak kalah sedapnya dengan makanan-makanan khas Korea lainnya. Selain itu, bahan dasarnya yang tidak kedapa daging sangat recommended bagi anda yang sedang mencari makanan hal dan juga yang sedang melakukan diet karena akan terhindar dari lemak daging dan digantikan tahu yang memiliki protein. Sundubu Jigai ini sangat cocok untuk dinikmati saat musim dingin, rasanya yang pedas dan kuahnya yang hangat membuat Sundubu Jigai menjadi pilihan yang tepat. Tunjang Jigai Tunjang Jigai ini termasuk makanan berkuah yang berisi rebusan sayur dan makanan laut atau seafood. Sayuran yang digunakan pun cukup beragam dan tentu juga bisa dijadikan sebagai santapan yang sehat. Makanan Korea yang satu ini dicamin halal dan juga sehat. Sangat cocok untuk dinikmati kalau musim dingin untuk menghangatkan tubuh yang kedinginan saat salju turun. Tuna Kimbap Tuna Kimbap ini adalah makanan sejenis sushi yang berasal dari Jepang. Bentuknya juga mirip dengan sushi. Tuna yang digulung dengan sushi ini bisa menjadi hidangan utama makan siang anda. Jangan ditanya soal rasa, banyak orang yang sudah menjadikan tuna kimbap ini sebagai makanan favorit mereka. Anda mau coba? Silahkan datang ke Korea Selatan untuk bisa mencicipi rasa otentik dari tuna kimbap ini. Heimu Pajion Heimu Pajion juga adalah makanan khas Korea Selatan yang patut anda coba saat mengunjungi negara tersebut. Makanan khasnya satu ini bentuknya mirip bengke. Adonannya dicampur dengan bahan makanan laut lalu dibuat seperti bengke. Dari bahan baku yang digunakan, makanan ini memang sangat recommended bagi muslim yang melancang ke negeri ginseng. Layaknya pertabak di Indonesia, Heimu Pajion menjadi kudapannya cocok dalam suatu perayaan di Korea. Makanan yang berisi topping gurita maupun cumi ini menjadi makanannya patut untuk dicoba. Jampong 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 ini berisi mie yang diolah dengan seafood seperti cumi dan udang. Rasa kuahnya pedas dan kaya akan rempah. Dan rasa keseluruhan dari si mie kuah pedas seafood ini sangat menggugah selera. Bandasannya pun mengindikasikan makanan ini adalah makanan yang halal karena tidak ada bahan seperti daging babi yang biasa digunakan pada makanan Korea lainnya. Karena masyarakat Korea yang gemar mengkonsumsi makanan pedas, maka jampong ini bercita rasa pedas asam manis sesuai dengan cita rasa makanan seafood. Namun jangan khawatir bagi anda yang tidak menyukai makanan pedas karena kuah kaldu yang dihasilkan berwarna merah tak menjamin makanan ini akan terasa begitu pedas. Ini berasal dari bumbu yang bercampur dengan pasta bumbu asli Korea. Tokbokki Tokbokki ini di Indonesia sering disebut dengan nama kue beras pedas. Tepung beras atau tokbokki yang sudah dibuat menjadi potongan persegi panjang yang dengan ukuran sedang direbus dengan kuah hasi tokbokki yang rasa pedas. Sangat cocok untuk dijadikan camilan apalagi jika sedang musim panas atau musim dingin. Dan yang terpenting, tokbokki termasuk makanan yang halal. Selain mudah untuk dibuat, makanan ini menjadi favorit para remaja di Korea bahkan telah menjadi camilan wajib saat kumpul bersama keluarga maupun teman. Hobakjuk Ingin mencoba makanan Korea yang lain dari yang lain? Mungkin hobakjuk sangat cocok untuk memenuhi selera makan makanan Korea Anda. Hobakjuk ini sejenis bubur yang menggunakan labu sebagai bahan dasarnya. Sekarang ini di Korea Selatan sudah banyak tersedia restoran-restoran yang menyediakan makanan yang halal. Karena Korea Selatan sudah menjadi destinasi favorit warga dunia. Pemerintah Korea pun sudah cukup proaktif dalam mengatasi masalah yang dihadapi banyak pelancong muslim. Dengan adanya banyak makanan halal yang sudah tersedia, Anda tidak perlu bingung dan khawatir lagi mencari makanan halal. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.